Intro Setelah kemarin kita sudah membahas beberapa produk terbaru line up untuk tahun 2025 dari Cube Bikes Kali ini kita juga akan kembali membahas salah satu produk mereka Yaitu Cube Stereo Hybrid 177 Sepeda ini adalah EMTB dengan panjang travel depan 170mm Yang sengaja diciptakan bagi para rider yang mendapatkan petualangan yang lebih ekstrim Framenya bermaterialkan karbon serta pengaturan roda mulut alias band depan 29 inch dan bagian belakangnya 27,5 Hal ini memberikan keseimbangan sempurna antara kelincahan dan juga stabilitas Sementara motor yang digunakan adalah dari Boss CX Yang sangat bertenaga serta sangat cocok untuk medan yang menanjak Cube Stereo Hybrid memberikan perhatian lebih terhadap detail-detail kecil Salah satunya adalah mengenai routing cable yang terintegrasi Menjadikannya terlihat sangat clean look Selain itu karena sepeda yang satu ini memang dirancang untuk medan yang menanjak Dengan motor dari Boss yang sangat bertenaga Mengenai medan yang menurun atau medan downhill Sepeda satu ini juga sangat cocok Mengingat pada bagian headsetnya ini dapat disesuaikan kemiringan angle-nya Segitiga bagian belakangnya ini bermaterialkan aluminium yang sengaja dibuat agar lebih kokoh Dengan UDH dropout Serta juga sudah dilengkapi dengan pelindung rantai Yang sudah dipasang langsung saat pembelian Hal ini memastikan sepeda yang satu ini memang sudah sangat siap Jika ingin langsung digunakan di track Cube Stereo Hybrid 177 yang dilabeli dengan HPC Tentu saja merupakan sesuatu yang sangat istimewa Selain menggunakan motor dari Boss CX Untuk groupsetnya juga menggunakan SRAM GX Eagle Dengan konfigurasi kecepatan 1x12 speed Untuk pemilihan rasio yang mudah dan juga presisi Secara elektronik sepeda yang satu ini memang sudah lebih disesuaikan Bagian fork depan dengan panjang travel 170mm Ini menggunakan merek dari Vox Float 38 Performance Griff Sementara untuk bagian belakangnya Ini menggunakan Vox Float X2 Performance Yang sama-sama juga dengan panjang travel 170mm Karena sepeda yang satu ini juga berorientasi untuk track gravity Makanya dari pabrikannya sudah dibekali dengan setup Muller Dimana untuk bagian bannya ini menggunakan ban dari Svalby Magic Mary Serta dengan velg dari Newman Base Car 30 Sisi pengeremannya juga sangat penting Dimana sepeda yang satu ini menggunakan sistem pengereman hidrolik dari Magura MT7 Selain itu, sepeda yang satu ini juga sudah dilengkapi dengan dropper seatpost pada paket penjualannya Untuk bagian baterai, ini terintegrasi dengan bagian downtube Dan dibuat sekecil mungkin Meskipun memang secara luksnya Bagian baterainya ini memang terlihat cukup besar atau cukup lebar pada bagian downtube Meskipun begitu, salah satu hal yang paling banyak disukai oleh para pencinta e-bike khususnya Adalah mengenai baterai yang dapat dilepas-pasang Begitu juga dengan sepeda yang satu ini Si penggunanya dapat melakukan charging Baik pada saat baterai terpasang pada bagian frame Maupun pada saat baterai dilepas Mengenai teknologi karbon HPC buatan dari Cube Dimana bagian framenya ini memang dibuat per layer teman-teman Selain itu, ketebalan dari masing-masing layer karbonnya ini berbeda Proses pemasangan tiap layernya juga harus menunggu bagian resinnya kering terlebih dahulu Sehingga menjadikan sepeda yang satu ini memiliki kekuatan lebih pada masing-masing layernya Agile Trail Geometry Merupakan pengembangan dari Agile Ride Geometry yang sudah populer dari Cube sebelumnya Dan ini sudah dapat diterima baik oleh konsumennya Dengan fokus pada pengendara yang gemar menguji batas kemampuan dari sepeda mereka Dengan cara menurunkan tinggi dari standover Serta menyediakan ruang lebih bagi pengendara untuk bergerak di atas sepeda Cube Stereo Hybrid 177 Ini dirilis dengan banyak sekali variasi teman-teman Dan ini dapat kalian cek langsung di website resmi dari cubebikes.com Mengenai harganya, jika di pasar Jerman dan juga Eropa sana Sepeda yang satu ini dibanderol dengan harga 4.000 euro Atau sekitar 69 juta rupiah Sekian dulu informasi singkat kali ini Gue Ditya92 pamit dan bye-bye